Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan tentang keutamaan Baitul Maqdis Saya sekarang berada dari sisi kiri Di depan dari Baitul Maqdis Tadi sudah saya sebutkan bahwasannya Keutamaan dari Baitul Maqdis adalah Bahwa Baitul Maqdis dan sekitarnya penuh merah Para ulama mengatakan Kalau seandainya Baitul Maqdis Tidak mempunyai keutamaan Kecuali ayat tadi Surat Al-Isra ayat 1 Maka sungguh sangat cukup Karena yang dimaksud dengan berkah adalah Bahwa kebaikan yang banyak dan terus bertambah Dan juga kebaikan yang tetap dan terus-menerus Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan tentang keutamaan Baitul Maqdis Tadi saya ingin menambahkan bahwasannya Baitul Maqdis adalah tempat hijrahnya para nabi Di antaranya nabi Dawud Nabi Lut AS Dan kami selamatkan dia dan nabi Lut ke bumi yang kami berkahi di dalamnya Untuk alam semesta Kemudian juga nabi Sulaiman AS Sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 81 Dan nabi Sulaiman memiliki angin Yang membawanya dengan perintah Allah Ke tanah yang penuh dengan berkah di dalamnya Dan kami mengetahui atas segala sesuatu Kemudian juga nabi Musa AS Kemudian juga Maryam dan ibunya Maryam Isa dan Maryam AS Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 50 Allah SWT berfirman Dan kami jadikan anak Maryam Yaitu Isa bin Maryam Dan ibunya sebagai tanda kekuasaan bagi kami Dan kami letakkan kedua-duanya di tempat Kebun yang penuh dengan tempat Yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan Baitul Maqdis Kemudian Allah SWT berfirman Dengan Baitul Maqdis Wattin wa zaitun Wattin wa zaitun Tempatnya yaitu di Baitul Maqdis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh